Pembatal-pembatal salat Yang pertama adalah berbicara di dalam salat Secara sengaja Dan dia mengetahui haramnya berbicara di dalam salat Dia juga dalam keadaan ingat hal tersebut dan tidak dalam keadaan lupa Maka salatnya tidak saham Tapi jika dia berbicara sementara dia lupa Atau dia berbicara namun dia tidak mengetahui keharaman hukum berbicara di dalam salat Maka salatnya sah Yang kedua banyak bergerak selain gerakan-gerakan salat Dan gerakan tersebut berturut-turut Tanpa ada keperluan sama sekali Seakan-akan ketika kita melihatnya Kita menyangka bahwa dia dalam kondisi tidak salat Karena banyaknya bergerak selain atau di luar gerakan salat Berpaling jauh dari arah Qiblat Dan juga di antara pembatal salat terbukanya Terbukanya aurat seorang musalli Dan kita tekankan dalam pembicaraan kali ini Dalam membahasan kali ini adalah seseorang yang salat dengan celananya Terus tersingkap aurat bagian belakangnya Dan ini banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin Sementara dia mampu untuk menutupnya Maka kita katakan salatnya tidak sah Pembatal yang terakhir adalah Batalnya wudu seseorang Jika seseorang batal wudunya Maka dia tidak boleh melanjutkan salatnya Dia harus keluar dari salatnya Ambil wudu baru Terus melanjutkan Terus memulai salatnya Terus dia memulai salatnya lagi Wallah wa'ala